All together is good I just wonder if you like me I can show you my love here it is Don't be shy again Lagi ngapain lu? Ini, aku habis nangkep tikus Ih, tikus kok dipegang sih, jorok banget Kenapa? Kamu takut? Nah, nah, nah Ah, cahaya jangan Ayo cepet buang tikus itu Huh, sama tikus mati aja takut Yaudah nih, aku buang nih Ih, gila ya Masa tikus dipegang sih? Ya, emangnya kenapa? Lagian juga itu tikus udah mati kok Nggak bagalan gigit juga Eh, cahaya Ada apa, Nari? Huh Aku mau ngomong nih sama kamu Ngomong apa sih? Eh, emangnya bener ya? Besok kamu mulai sekolah Hehehe, iya Wah, selamat ya Tapi kok bisa sih? Kamu masuk ke sekolah mewah itu ya? Iya Di sekolah-sekol kan? Gimana caranya? Mau dong Hah, ini aku karena dapet bayi siswa Makanya Aku bisa masuk ke sekolah itu Wih, keren Gimana sih caranya biar dapet bayi siswa? Aku pun pengen tahu Pengen sekolah di tempat kayak kamu sekolah itu Tapi Hmm, aku mana mungkin bisa masuk ke sekolah itu? Biayanya kan cukup besar Uang dari mana? Hehehe Nari Kalau aku gak dapet bayi siswa Mungkin Aku juga gak bisa sekolah di situ Untungnya Aku dapet bayi siswa Jadi sekolahnya gratis Eh, Cahaya Kasih tahu dong Gimana caranya biar dapet bayi siswa kayak kamu Caranya gampang Harus rajin belajar Ini karena aku itu Sebagai murid terpintar di sekolahku yang lama Makanya Aku bisa lanjut ke sekolah itu deh Beruntung banget kamu ya Tapi kan Aku gak sepintar kamu Cahaya Makanya Nari Kan Udah aku bilangin terus Kamu harus rajin belajar Biar suatu saat nanti Kehidupan kita itu bisa berubah Gak kayak gini terus Emangnya gak capek Apa di hidup kayak gini terus? Ya capek sih Capek banget Ah, mau makan aja susah Makanya Ini aku lakuin semua itu Karena aku punya cita-cita yang tinggi Kelak nanti Aku pengen jadi orang sukses Dan aku pengen ngangkat Derajat orang tua aku di kampung Hah, kamu mah enak Masih punya orang tua Lah aku Aku kan sebatang karah Jadi Aku kadang mikir Ngapain aku jadi orang sukses Sedangkan Gak ada orang yang harus aku perjuangkan Eh Nari Kamu gak boleh nyemong gitu Tahu Kita gak boleh hidup kayak gini terus Kita harus semangat Menjalani hidup ini Ya Iya sih Tapi aku pengen banget deh Pengen masuk ke sekolah Kayak yang kamu itu Yaudah Mulai sekarang Kamu harus rajin belajar Kamu belajar sama aku ya Nanti biar aku yang ajarin Eh Seriusan nih Iya Serius Wah Boleh deh Kapan nih mulai belajarnya Gimana kalau besok aja Boleh Boleh Tapi kamu harus serius ya Belajarnya Gak boleh bercanda Gak boleh main-main Iya Cahaya Aku pengen kayak kamu Biar dapet beasiswa juga Masa Kamu sekolahnya Bagus Sedangkan aku di sekolah lama Kamu tau sendiri kan Sekolah lama itu kayak gimana Iya Aku tau kok Memang sih Di sekolah lama itu Memang gratis Ditanggung kemerintah Wah Tapi gak enak banget Aku kan juga pengen Di sekolah yang bagus Iya Nari Nanti aku bantuin ya Tapi kamu harus rajin belajar terus Oke deh Oh iya Yaudah yuk Kita nyari barang bekas lagi Hah Nari Aku kayaknya cape deh Aku besok lagi deh Pulang sekolah ya Soalnya kan besok Hari pertama aku masuk sekolah Jadi aku harus bangun pagi-pagi Yah Masa aku nyari barang bekasnya sendirian Ya gak apa-apa kali Biasanya juga sendiri Iya tega banget sih kamu Cai Aku capek tau Memangnya buat makan ntar malam kamu udah ada uang Udah dong Aku kan rajin menabung Aku gak ada uang sama sekali Yaudah kalau gitu aku mau cari barang bekas dulu ya Oke semangat Nari Semangat Hmm Iya iya Hah Cahaya Kamu harus bisa Suatu saat nanti Cahaya harus menjadi orang yang sukses Biar orang tua aku bangga Hmm Ya Tuhan Semoga besok dipermudah deh Dan semoga besok aku punya teman yang baik-baik Ngasabar deh Oh iya Ini kan udah sore ya Mendingan aku istirahat lebih cepat aja deh Karena aku gak mau Kalau besok sampai kesiangan Soalnya kan besok hari pertama aku masuk sekolah Oke deh Mendingan aku istirahat dulu deh Hah Sampai kapan ya Tidur aja Harus ditenda kayak gini Cahaya pasti sudah berangkat ke sekolah Coba liat ah Loh Cahaya Kok masih tidur Bukannya dia harus sekolah pagi ya Oh no Cahaya bangun Kamu gak sekolah Katanya hari ini kamu harus masuk pagi Hah Jam berapa ini Gak tau Udah siang Aku juga baru bangun nih Hari ini aku malah sekolah lah Aku mau bolos hari ini Eh Aku gak boleh kesiangan Gimana nih Yaudah Aku ganti baju aja nih Nari aku berangkat sekolah dulu ya Kayaknya aku udah kesiangan deh Takutnya nanti telat Iya Ayasana hati-hati Oke nari Semangat Cahaya Di hari pertama kamu masuk sekolah ya Oke Daripada aku gak ngapa-ngapain disini sendiri Mendingan aku cari barang-barang bekas lagi yang banyak Biar pendapatan aku hari ini juga bertambah banyak Hehehe Semangat nari Eh kok ada sampah sih disini Hmm Kayaknya aku harus pinjam uang lagi deh sama mereka Hmm Nata Wah Kalian lagi sarapan ya Iya nih Kenapa Meka Ada apa Meka Panggil-panggil nama aku Hehehe Gini-gini-gini Sebenernya gak enak sih Yaelah Pake acara gak enak lagi Udah ngomong aja To the point Oke Iya deh Iya deh Hmm Nata yang paling cantik di sekolah ini Hehehe Memang aku paling cantik Eh Pasti kamu ngerayu kayak gini Mau ada maunya ya Hmm Jangan mudah terpancing Nat Oke Ada apa-ada apa Hah Kamu mau ngomong apa Sama aku Gini Nat Hmm Aku mau pinjam uang lagi Boleh gak 50 ribu aja Please Kan kan Pasti ada maunya Ayo lah Nat Please Aku lagi butuh uang nih Butuh uang buat apa sih Yang kemarin aja belum dibayar 20 ribu Hehehe Iya Nanti kalau udah ada uangnya Pasti aku bayar kok Ya Gimana Cah Kasih gak Dia kemarin belum bayar Tahu 20 ribu Hmm Kasih gak ya Ayo lah Aku gak tau lagi nih Mau pinjam mama siapa Kalau gak sama kalian Ah iya iya deh Tapi nanti ya Kalau jam istirahat Wah Makasih Nat Kamu baik banget deh Kamu kasih lagi Nat Yang kemarin kan belum bayar Udah gak apa-apa Kasian tuh sama tuan Nat Nat Nata emang baik deh Udah-udah sana-sana pergi Oke Nanti aku tunggu ya Kalau udah istirahat Hmm Wah dasar orang kismin Hahaha Tawa lagi Habisnya sih kamu lucu Apanya yang lucu coba Ya tadi yang barusan kamu bilang Ya emang bener kan Itu orang kismin Makanya pinjam uang mulu Untung aja aku orangnya gak tegaan Makanya mau pinjemin dia Hah Nanti kalau gak dibalikin gimana Ya harus dibalikin lah Kalau enggak ya Gimana lagi Aku harus tagi tuangnya ke rumahnya Oke oke Nanti ketika kamu nagih ke Mika Aku temenin ya Oke deh siap Wah Sekolah ini bagus banget Pasti aku bakalan betah deh sekolah disini Eh Tocah tocah Itu siapa Kayaknya aku baru liat deh Eh Iya juga ya Siapa sih itu anak Kayaknya murid baru Coba asamperin Hmm Kayaknya aku baru pertama liat kamu deh Kamu murid baru disini Eh Iya Hari ini pertama kali aku masuk sekolah Oh iya Selamat kenal Nama aku Cahaya Nama kalian siapa? Hmm Nama aku Nata Kalau nama aku Tocah Wah Nama kalian bagus-bagus banget Oh iya Aku senang deh Hmm Berkenalan sama kalian berdua Kalau gitu Gimana kalau kita temenan Hah Temenan Iya Soalnya aku anak baru nih Aku belum punya temen di sekolah ini Tunggu 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 Net Gimana Kamu mau berteman sama murid baru itu? Hmm Gak tau Kamu tau kan Kalo aku itu Mau berteman Kalo dia itu anak orang kaya Kalo gak mau Gatuh kayak si Mekah Sama aku juga gak mau Kalo dia bukan orang kaya Tapi kan Kita belum tau Kalo gitu Gak apa-apa dia kita temenan dulu Kita selidikin dia dulu Nah Kalo dia memang bukan anak orang kaya Yaudah Gak usah temenan lagi Hmm Boleh juga sih Berarti kita Pura-pura mau dulu aja ya Ya Boleh dia kayak gitu Hmm Tapi kalo diliat-liat sih Anaknya sih Kayaknya cantik Kayak orang punya gitu Ya gak sih? Hmm Memang sih Yaudah deh Ehm Ehm Gimana-gimana Kalian mau kan jadi temen aku? Ehm Iya Siapa tadi namanya? Cahaya Iya Cahaya Aku mau kok jadi temen kamu Wah Terima kasih banyak ya Iya Tapi jangan ke geeran dulu ya Soalnya aku orangnya pilih-pilih temen nih Aku kan belum kenal siapa kamu Iya 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi Ehm Aku jamin Kalian pasti nyaman Kok berteman sama aku Oh iya Buktikan omongan kamu ya Iya temen-temen Oh iya Aku mau nanya dong Ruang guru dimana? Kamu pergi ke arah sana aja Kamu pergi ke lantai tiga Nanti disitu ada tulisan ruang guru Tapi maaf ya Aku gak bisa nganterin Karena aku lagi sarapan Eh iya temen-temen Gak apa-apa Kalau gitu aku mau ke ruang guru dulu ya Yaudah sana Oke Huh Lanjut sarapan Oh iya Oh iya ca Gimana kalau cahaya itu orang kismin Hmm Gak tau Yaudah kan katanya tadi kita udah bilang Kalau dia kismin Kita gak bakalan temenan lagi sama dia Emangnya kamu mau apa terus-terusan berteman sama orang kismin? Hahaha Ya ogah lah Ya kali Aku mau berteman sama orang kismin Mau taruh dimana nih buka cantikku? Bener banget Hahaha Ha Hmm Pulang sekolah nanti Kita nonton lagi yuk Kayak kemarin Boleh lah Boleh lah Katanya ruang guru ada di lantai tiga Berarti Aku harus naik lift ini Untuk pergi ke lantai tiga Hmm Eh Itu siapa? Hei Kamu siapa? Kok kamu ada di sekolah ini? Halo Kenalin Nama aku cahaya Aku murid baru di sekolah ini Wah Kamu murid baru? Pantesan aja Kayak baru liat gitu Nama kamu siapa? Nama aku Mekah Salam kenal ya Mekah Iya Salam kenal juga Oh iya Kamu mau kemana nih? Aku mau ke ruang guru Mau bertemu sama guru Mau ngasih tau ke guru Kalau hari ini aku udah bisa masuk sekolah Oh gitu Ruang gurunya ada di lantai tiga Iya Tadi udah ada yang ngasih tau Oh iya Hmm Mau ditemenin gak? Hah? Kamu mau nemenin aku? Hmm Iya Kalau kamu mau Aku temenin ya Boleh deh Boleh deh Aku mau ditemenin Yaudah yuk Makasih ya Iya sama-sama Nah sampai ini kita di lantai tiga Ruang gurunya ada di sebelah sana Kamu bisa langsung masuk aja Tapi jangan lupa Ucap permisi dulu ya Iya Mekah Makasih ya Semangat Oke Hmm bisa gak ya? Kalau Cahaya jadi temen baik aku Selama ini kan aku belum punya temen baik Ada sih Ada sih Toca dan juga Nata Tapi kan mereka Tapi mereka terlalu pilih-pilih temen Kalau bukan anak orang kaya Mana mau Tapi biarpun mereka kayak gitu Mereka berdua itu baik kok Buktinya tadi Aku Dipinjemin uang sama mereka Hehehe Hah Gapapa deh Nata dan juga Toca Gak sejahat yang aku pikirkan deh pokoknya Memang sih sifatnya udah kayak gitu aja Hehehe Oke temen-temen Time for watching Bye-bye Thanks for watching Friends Bye Bye-bye Bye-bye Terima kasih.